Intro Pinggang atau panggul terasa pegel, nyeri dan ngilu. Wah, bisa jadi encok tuh pemirsa. Gejala ini umumnya dikeluhkan oleh orang dengan lanjut usia. Untuk meredakan nyeri karena encok, biasanya masyarakat menggunakan krim hangat berupa balsam atau minyak gosok juga koyok. Rasa hangat balsam memberi kenyamanan yang bisa mengurangi keluhan nyeri. Nah, karena gejala nyeri pinggang ini sering hilang timbul, tak sedikit loh yang menganggap ini sebagai penyakit sepele. Sehingga penanganannya pun tak dilakukan secara serius. Fakta dan mitos seputar encok pun banyak beredar di masyarakat. Salah satunya adalah kalau encok disebabkan karena duduk dalam jangka waktu yang lama. Benar gak ya? Itu adalah fakta. Karena apabila kita duduk terlalu lama, terutama dengan posisi yang salah, akan menyebabkan kekakuan otot, pergeseran tulang belakang, dan sehingga menyebabkan rasa nyeri dari darah pinggang bagian bawah. Pemirsa, katanya encok bisa terjadi karena Anda sering membungkuk. Membungkuk sendiri adalah posisi yang biasa dilakukan saat orang tengah mengangkat beban. Lalu benar gak ya kalau salah satu penyebab encok adalah membungkuk? Itu adalah fakta. Karena membungkuk itu memiliki cara tersendiri. Karena apabila kita membungkuk dengan cara yang salah, dan mengangkat benda berat dengan cara yang salah, maka kemungkinan encok akan semakin besar. Pemirsa, nyeri, pegal, juga linu. Bukan hanya dirasakan pada bagian bawah punggung saja loh. Gejala ini bahkan bisa juga dikeluhkan di tangan atau lutut. Tapi ada yang bilang kalau itu adalah gejala rematik. Nah, fakta atau mitos kalau encok dan rematik adalah penyakit yang sama? Itu adalah mitos. Jadi yang dinamakan encok itu sangat berbeda dengan rematik. Kalau encok itu kita analogikan sebagai nyeri pinggang bagian bawah yang sangat terkait dengan saraf terjepit. Nah, untuk rematik ini adalah gangguan pada sendi yang biasanya diakibatkan oleh karena autoimun, penyakit yang menyerang tubuh sendiri. Untuk mengetahui seseorang menderita rematik atau tidak, maka diharuskan dilakukan pemeriksaan laboratorium yang cukup lengkap dan konsultasi kepada dokter spesialis rematologi. Setelah itu baru diketahui orang tersebut mengalami rematik atau bukan. Nah, bagaimana dengan saraf kejepit? Benarkah bila encok adalah gejala saraf kejepit? Itu adalah fakta. Jadi memang encok merupakan sakit di daerah pinggang bagian bawah. Sakit pinggang di bagian bawah itu tidak hanya pada saraf terjepit sebetulnya. Bisa juga terjadi pada gangguan ginjal, gangguan kaku otot, gangguan tulang belakang, dan bisa juga salah satu tanda dari saraf terjepit. Pemirsa, pertambahan usia membuat metabolisme tubuh mengalami penurunan. Dan hal ini berpengaruh besar terhadap fungsi tubuh. Kepadatan tulang pun akan semakin menurun. Sehingga wajar bila encok banyak dialami oleh orang lanjut usia. Namun, apakah benar bila encok hanya menyerang orang di usia lanjut saja? Itu adalah mitos. Karena pada kenyataannya, encok dapat dialami oleh semua usia. Semua usia dapat mengalami encok, terutama orang-orang yang mengalami posisi-posisi yang salah. Misalnya duduk terlalu lama, membungkuk, atau berdiri dengan cara yang salah. Pemirsa, jangan dibiasakan menyimpan dompet di saku celana belakang ya. Karena katanya bisa menyebabkan encok. Fakta atau mitos? Itu adalah fakta. Karena pada kenyataannya, terutama pada kaum laki-laki, sering meletakkan dompet di kantong bagian belakang. Nah, apabila hal ini dilakukan secara terus-menerus, dan laki-laki tersebut duduk tanpa melepaskan dompetnya, maka akan terjadi pergeseran posisi dan ketidak sejajaran di daerah tulang belakang. Yang lambat laun akan menyebabkan pergeseran bantalan, yang menekan saraf, dan memberikan gejala sakit pinggang bagian belakang, atau yang kita sebut sebagai encok. Pemirsa, Indonesia adalah surga bagi para pecinta kuliner. Sajian khas Nusantara yang menggoda membuat siapapun tak bisa menolaknya. Selain olahan daging, jerawan, dan seafood seperti udang, cumi, atau kepiting, begitu menggugah selera tak kalah disajikan dengan bumbu khas daerah yang kaya rempah. Tapi awas, kebiasaan konsumsi jerawan dan seafood bisa memunculkan sejumlah masalah kesehatan. Kandungan purin juga kolesterol yang tinggi pada makanan tersebut bukan saja bisa membuat Anda jatuh sakit, tapi membatasi gerak tubuh karena terkena encok. Fakta atau mitos ya? Itu adalah mitos. Jadi seafood dan jerawan ini memang tertandung suatu zat yang dinamakan zat purin. Nah, zat purin ini di dalam tubuh akan dimetabolisme menjadi asam urat. Nah, asam urat ini tidak berhubungan dengan encok karena asam urat dia menyerang sendi-sendi kecil seperti jari tangan dan jari kaki, bukan pada pinggang bagian belakang.